performa video termasuk salah satu indikator yang digunakan sistem rekomendasi dan penelurusan YouTube untuk menyodorkan sebuah video pada penonton jika performanya bagus maka peluang video itu untuk ditayangkan YouTube keberbagai fiturnya akan semakin tinggi sebaliknya jika performanya rendah YouTube akan jarang menyodorkan video itu kemana-mana yang dimaksud dengan performa video sederhananya adalah kinerja sebuah video sejauh mana kebolehan video itu bekerja apakah video itu dikembali penonton dan memberi pengaruh atau tidak lalu bagaimana cara YouTube menilai performa sebuah video performa sebuah video YouTube menggunakan banyak sinyal atau indikator dari setiap indikator itu saling berpengaruh satu sama lainnya secara dinamis yang diolah algoritma dengan rumus yang sangat komplek karena itu pada bertumpu pada sebagian apalagi hanya salah satu indikator jauh saja tidak cukup sayang detail tentang semua itu hingga kini belum pernah dirilis YouTube secara resmi untuk pabrik yang dipotorkan YouTube pada pabrik sejauh ini hanya sebagian saja misalnya beberapa indikator yang menggambarkan performa sebuah video satu CTR dua klik atau pengabdian tiga audien atau retensi penonton keempat 5 kembali dan tidak kembalinya penonton ke enam subscribe dan tidak 7 like dan dislike kedelapan share dan tidak share sembilan survei tertarik dan tidak tertarik semua inilah yang disebut respon penonton pada sebuah video intinya Anda harus membuat video sebagus mungkin menarik minat penonton supaya performa video Anda bisa tinggi hingga penonton Anda suka dan betah menonton video Anda lebih lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati